Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Siang Siang, selamat siang Hari ini kita praktikum mikrobiologi dan TA Hayati 2 ya Nah, berapa SKS? Untuk SKS-nya yaitu 3 SKS praktikum Dengan kehadiran wajib 100% kehadiran Untuk kode mata kuliahnya yaitu 20CKB4011 Untuk rumpun atau bidang minat mata kuliahnya ini Masuk ke bidang minat biologi farmasi Nah, untuk mata kuliah praktikum mikrobiologi dan TA Hayati 2 ini Di semester 4 merupakan mata kuliah kompetensi Yang nanti akan diujikan ketika Anda melakukan Atau melaksanakan ujian kompetensi Di semester 6 atau setelah menjalankan karya tulis ilmiah Ada salah satu ujian yang dinamakan Ujian kompetensi dari APDFI Yang sekarang sudah berpusat pada Kementristek Dikti Mulai tahun ini 2023 Sifatnya adalah sumatif Untuk capaian pembelajarannya Jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliah Yaitu ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum dan keterampilan khusus Pertama, mampu melakukan pengelolaan bahan dan peralatan laboratorium Yang meliputi perencanaan, kebutuhan bahan dan alat Melakukan pemeriksaan dan perawatan peralatan laboratorium Pengelolaan sampel dan baku pembelajaran Kemudian disusun ke capaian pembelajaran mata kuliah Untuk capaian pembelajaran mata kuliah Sikap, mampu mempunyai rasa tanggung jawab Terhadap bidang pekerjaan Di bidang analisis farmasi dan makanan Dari kemampuan atau capaian pembelajaran mata kuliah Diharapkan kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub-CPMK-nya Di antaranya Menganalisis daya aktivitas antibakteri Dari bahan kimia dan bahan alam Menginterprestasikan hasil pengamatan dan membuat laporan Menyiapkan kebutuhan alat, bahan uji dan teknik sterilisasi Menganalisis kontaminasi cemaran bakteri Pada sediaan farmasi dan makanan Menganalisis daya aktivitas antibakteri Dari bahan kimia dan bahan alam Dan yang terakhir Mengimplementasikan peran mikroorganisme Dalam pembuatan produk fermentasi Kemudian untuk deskripsi singkat mata kuliah Praktikum mikrobiologi Mata kuliah ini membahas tentang analisis kontaminasi mikroba patogen Pada obat, makanan, dan minuman Kemudian pengujian aflatoksin pada obat tradisional dan makanan Pengujian kualitas susu Penentuan koefisien fenol dari desinfektan dan potensi antibiotik Nah untuk pustakanya Anda yang pertama dari bahan ajar praktikum Atau buku petunjuk praktikum Yang kedua bahan utamanya atau bahan ajar yang utamanya Yaitu dari pukumnya yaitu Apa, uji koefisien fenol Ya Nah untuk uji koefisien fenol Kemampuan akhir tiap tahapan atau sub-CPMK-nya Yaitu menganalisis kemampuan efektivitas dan desinfektan Dengan uji koefisien fenol Dan yang kedua Menginterprestasikan hasil pengamatan dan membuat laporan Untuk penilaiannya itu ada dua Yang pertama indikator penilaiannya yaitu Yang pertama partisipasi dari mahasiswa Minat Kemudian sikap dalam kegiatan pembelajaran Untuk kriteria dan tekniknya Atau teknik penilaiannya Kami ambil melalui prites Atau post-test Keaktifan mahasiswa dan laporan praktikum Kemudian untuk Bentuk pembelajarannya Yaitu secara tatap muka atau luring Atau dipraktikumkan Kemudian untuk referensinya Bisa menggunakan Deoxoid manual edisi 9 Untuk penilaiannya Prites atau post-test 20% Aktifitas mahasiswa atau keaktifannya 40% Dan laporan yaitu 40% Jadi untuk meningkat waktu Kita langsung saja praktikumkan ya Saya jelaskan untuk cara kerjanya Jadi Anda sembari Melihat buku Atau bahan ajar Atau buku petunjuk Yaitu tabel pengenceran Ya tabel pengenceran Jadi Ada 8 kelompok Kita bagi 1 sampai kelompok 4 Mengerjakan Larutan baku Atau baku Atau baku Benol Kelompok 5 Sampai 8 Mengerjakan Sample Desinfektan Jadi untuk cara kerjanya Anda siapkan 100 mili Aquades Sudah Sudah ya Kita membuat Pengenceran Yaitu 5% Caranya Caranya Beku Benol Atau Sample Anda pipet 5 mili Dimasukkan Ke 100 mili Aquades Paham Untuk mendapatkan Pengenceran 5% Nah Kemudian Di tabel pengenceran Coba Anda perhatikan Disini ada Aquades Steril 0 Aquades Steril 5 mili Aquades Steril 4 mili 6 mili Dan 4 mili Untuk cara kerjanya Membuat Larutan Pengenceran 1 Banding 20 Yang Anda kerjakan Sesuai tabel Pengenceran Anda ambil 5 mili Dari Beku Induk Atau Sample Larutan Induknya 5 mili Anda masukkan Ke Pengenceran 1 Banding 20 5 mili Pakai pipet Ukur Berapa mili 5 Kemudian Untuk membuat Pengenceran 1 Banding 40 Anda pipet Berapa Disini Disesuai Buku Petunjuk Ini Sudah 5 mili Kalau Mau Ke 10 mili Berarti Kurang Berapa Mili 5 mili Pipet Ukurnya Ganti Atau Masih Sama Masih Sama Ini Dimasukkan 5 mili Oke Kemudian Pengenceran 1 Banding 60 Berapa Mili Yang Dimasukkan 2 mili Masih Pakai Pipet Yang Sama Masih 2 mili Oke Pengenceran 1 1 Banding 80 Ditambah Berapa Mili 1 Banding 88 Ini Sudah 6 Ditambah 2 2 mili 2 mili Pengenceran Yang terakhir 1 Banding 100 Berapa Mili Yang ditambahkan 1 mili Nah Setelah Anda Tambahkan Apa yang Anda Kerjakan Jangan Lupa Dihomoginkan Kalau Sudah Dihomoginkan Volume Akhir Yang diharapkan Berapa Mili 5 mili Apabila Volume Akhir Yang diharapkan Hanya 5 mili Berarti Harus Ada Volume Pengurangan Pada Pengenceran Berapakah Yang harus Dikurangi 1 Banding 40 1 Banding 60 1 Banding 80 Yang 1 Banding 40 Volume Pengurangannya Berapa 5 Mili Setelah Anda Kurangi Larutannya Yang dikurangi Diletakkan Dimana Di Beker Pembu Buangan Ini Pakai Pipet 1 Nah Kemudian 1 Banding 60 Dikurangi Berapa Mili 1 Mili Pipetnya Ganti Atau Masih Pakai Pipet Yang sama Ganti Pipet Ukur Untuk Pembuangan Yang Kedua Yang 1 Banding 80 Dikurangi Berapa Mili 3 Mili Masih Pakai Pipet Yang sama Atau Pipetnya Ganti Beda Nah Setelah Dikurangi Ini Volumenya Sudah Sama 5 mili Semua Dari Pengenceran 1 Banding 20 40 60 80 Dan 100 Jadi Untuk Menambahkannya Suspensinya Ketika Apa Kalau Koordinasikan Koordinasikan I N N 1 Sama 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 6 7 4 5 6 8 7 Kayak sarung tangan Tidak pakai serbit bisa Awas kena api Awas kena api Dikocok mbak Sampai mungkin Ditutup dulu Pakai sarung tangan Dikocok hingga Mungkin Disiapkan pipet ukur Untuk pengenceran Karatnya diambil Dikocok 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 5 mili lagi Jangan lupa diomongkinkan Dikocok Dikocok Jangan lupa setelah ditambahkan Baku atau sampel Dikocok 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 Volume pengurangannya Disediakan Pipet Fillernya Pembuangannya Nanti Dicek dulu Setelah Dikurangi Volumenya Apakah Sama Volumenya Antara Tabung reaksi Satu sampai Tabung reaksi Kelima Baik kita lanjutkan ke Perhitungan Angka Koefisien Venol Jadi setelah Tadi Anda Melakukan Praktikum Uji Koefisien Venol Supaya Bisa Mempresentasikan Hasilnya Atau Interprestasi Hasil Dari Yang Anda Uji Setelah Diinkubasi 24 jam Langsung Anda Hitung Berapa Angka Koefisien Venol Dari Sampel Yang Anda Uji Misal Ini saya Ada perhitungan Angka Koefisien Venol Angka Koefisien Venol Rumusnya Larutan Desinfektan Maksudnya Pengenceran Pengenceran Dari Larutan Desinfektan Yang Mampu Membunuh Mikrobet Dalam Waktu 10 Menit Dibandingkan Dengan Larutan Baku Yang Mampu Membunuh Mikrobet Dalam Waktu 10 Menit Jadi Angka Koefisien Venol Itu Perbandingan Antara Larutan Desinfektan Dengan Larutan Baku Ini Contoh Ada Data Yaitu Desinfektan Desinfektan Merk X Desinfektan Tersebut Di Etiketnya Ini Dituliskan 3 Tutup Botol Dalam 1 Liter Air Berarti Kalau Anda Mengaplikasikannya Ini Caranya Berarti Anda Ambil 3 Tutup Ditambah 1 Liter Air Ini Untuk Desinfektannya Pada Satu Tutupnya Ini Setara Dengan 8 Mili Nah Kemudian Anda Uji Di Koefisien Venol Dengan Bakteri Salmonella Hasilnya Seperti Ini Dalam Waktu 5 Menit 10 Menit 15 Menit Kalau Positif Itu Artinya Keruh Kalau Keruh Berarti Artinya Bakterinya Mati Apa Tidak Tidak Karena Masih Keruh Lain Halnya Dengan Negatif Artinya Jernih Maksudnya Maksudnya Apa Ini Jernih Bakterinya Mati Ya Atau Tidak Mampu Tumbuh Atau Larutan Desinfektan Mampu Menghambat Pertumbuhan Bakteri Nah Hasilnya Seperti Ini Anda Amati Dari Hasil Tersebut Pengenceran Manakah Yang Masuk Dalam Perhitungan Ini Atau Rumus Ini Larutan Desinfektan Yang Mampu Membunuh Mikrobet Dalam Waktu 10 Menit Tapi Tidak Mampu Membunuh Dalam Waktu 5 Menit Yang Mana 1 Banding 40 Ini Anda Kotain Dulu Anda Tulis Dirungus Berarti Pengenceran 40 Satu Bandingnya Tidak Usah Ditulis Kemudian Yang Baku Fenol Pada Pengenceran Berapa 40 Dan 60 Yang Diambil Yang Mana Yang Paling Besar Pengencerannya Yaitu Per 60 Kemudian Dikalikan 20 Nah Angka 20 Ini Merupakan Nilai Ketetapan Dari Angka Koefisien Fenol Jadi Sudah Harga Mutlak Ya Nah Hasilnya Berapa Ini Tolong Dipantu Sudah Dikalikan 20 13 Komah 33 Kemudian Menghitung Desinfektan 1000 Bagi 24 1000 Bagi 25 Kan 4 Berarti Sekitar 4 41 6 7 Nah Kita Tuliskan Untuk Sebelum Praktikumnya Kita Tutup Kita Mengerjakan Anda Mengerjakan Dulu Soal Post-test Ya Dari Rangkaian Kegiatan Praktikum Dari Awal Uji Koefisien Fenol Sampai Ke Perhitungannya Ya Jadi Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Menganalisis Efektivitas Desinfektan Dan Menginterprestasikan Hasil Pengamatan Dan Membuat Laporan Jadi Yang Anda Buka Lembar Kegiatan Mahasiswanya Atau Lembar Soalnya Anda Buka Jadi Agar Lebih Memahami Materi Tentang Angka Koefisien Fenol Lakukanlah Sesuai Petunjuk Yang Pertama Bacalah Soal Dan Tabel Desinfektan Dan Koefisien Koefisien Fenol Di Lembar Kegiatan Mahasiswa Dengan Cermat Dan Saksama Dan Apakah Desinfektan Yang Diujikan Memenuhi Syarat Angka Koefisien Fenol Silahkan Kerjakan Di Lembar Kegiatan Mahasiswa Atau Lembar Kerja Mahasiswa Dengan Waktu 15 Menit Baik Sebelum Kita Tutup Praktikumnya Silahkan Salah Satu Mahasiswa Untuk Mengerjakan Lembar Kerja Mahasiswa Kedepan Jadi Supaya Kita Tahu Kemampuan Anda Setelah Melakukan Uji Dan Menghitung Angka Koefisien Fenol Silahkan Masukkan Langsung Jawabannya PN Saks hear Tung Kere 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 Terima kasih. Terima kasih Mas Sultan, kita koreksi bersama-sama hasil jawaban dari lembar kerja mahasiswa. Untuk angka keefisien fenolnya, pengenceran yang bisa membunuh dalam waktu 10 menit, 40 betul? Disinfektan ya, 40. Untuk baku fenolnya di angka 80, dikali nilai ketetapan 20, 10. Untuk etiketnya, pada etiket tertera 4 tutup botol ditambah air sebanyak 500 mili, 1 tutup setara dengan 5 mili. 4 tutup kali 5, 20 per 500, berarti ini 1 per 25. Angka keefisien fenolnya 1 banding 10, etiket desinfektannya 1 banding 25. Jadi, angka keefisien fenolnya lebih besar daripada angka etiketnya. Jadi, desinfektannya memenuhi jarak. Demikian untuk praktikum kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, hari Rabu, untuk materi pengujian aktivitas antibakteri. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup praktikumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.